Bapak-Ibu saudara shalom, selamat malam, kembali kita bersama-sama bisa menikmati persikutan doa dan pendalaman Alkitab kita di Rabu malam hari ini. Saudara-saudara di malam hari ini, di awal dari ibadah doa kita, saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku mau memuji mu, mau memuji mu, ku selalu puji mu, ku mau menyembah mu, ku selalu sembah mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku agungkan selamanya. Kau tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau mau memuji mu, ku selalu puji mu, ku mau menyembah mu, ku selalu sembah mu. Kau yang layak terima semua puji mu, ku selalu puji mu, ku selalu puji mu, ku mau menyembah mu. Ku selalu sembah mu, ku selalu sembah mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak-Ibu saudara mari kita berdoa bersama-sama membuka suara, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Kita bisa masih hidup sampai saat ini dan kita ada di sebagaimana ketika ada sekarang ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapak dalam surga kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami masih bisa menikmati kehidupan kami, bisa menikmati penyembahan kami kepada Tuhan di dunia ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi virus COVID-19 yang begitu banyak merenggut jiwa manusia, tapi kami masih diizinkan untuk hidup sampai pada hari ini. Untuk kami terus bekerja, untuk kami terus menyembah Tuhan dan kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang terus Tuhan berikan untuk hidup kami, untuk hidup keluarga kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan biarlah penyembahan kami, puji-pujian kami pada malam hari ini. Kami duduk di rumah kami masing-masing untuk belajar sekali lagi firman Tuhan. Biarlah semuanya ini membawa perkenanan bagi Tuhan, membawa perkenanan Tuhan bagi kami. Tuhan terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Surah yang kedua kita berdoa untuk kondisi pandemi di seluruh dunia. Kita tahu bahwa banyak negara, banyak orang sedang memperjuangkan adanya vaksin dari COVID-19 ini. Dan kita mau berdoa untuk semua usaha yang dikerjakan. Bila Tuhan itu terus campur di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama membuka suara. Bapak Dalam Surah kami berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 di dunia ini yang masih terus ada. Masih terus berkelanjutan dan berkepanjangan. Tuhan kami terus berdoa untuk segala usaha yang dikerjakan oleh begitu banyak negara, begitu banyak orang. Begitu banyak mungkin ilmuwan dan peneliti untuk menemukan vaksin dari COVID-19 ini. Semua usaha, semua proses yang sudah dikerjakan. Kami bersyukur untuk semua sudah Tuhan tolong. Dan kami berdoa terus Tuhan biar engkau terus ikut campur tangan di dalamnya. Sehingga penemuan vaksin Tuhan dari virus COVID-19 ini segera bisa ditemukan dengan yang terbaik. Yang sesuai dengan kendak Tuhan. Dan boleh memulihkan kondisi, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia, baik di negara lainnya. Tuhan terima kasih. Tuhan tolonglah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Surah ketiga kita mau berdoa untuk kondisi keuangan. Di gereja GK Ision. Yang tidak mudah. Memasuki masa-masa yang mungkin kadang-kadang bisa dikatakan kritis dan krisis. Dan begitu juga banyak gereja di Indonesia ini. Yang mengalami penurunan dalam pemasukan gereja-gereja mereka. Mari kita berdoa untuk gereja GK Ision. Yang sedang mengalami masa-masa keuangan yang tidak mudah ini. Dan gereja-gereja di seluruh Indonesia yang juga mengalami hal yang sama. Mari membuka surah kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GK Ision. Yang pada saat ini atau pada masa-masa ini mengalami kondisi keuangan yang tidak mudah. Yang penuh pergumulan Tuhan. Yang begitu banyak kebutuhan yang harus dicukupkan. Tapi ada pemasukan yang berkurang jauh. Begitu juga dengan gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Mengalami hal yang mungkin sama. Bergumul juga dalam kondisi keuangan mereka. Bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulan. Untuk kami memohon pertolongan dari Tuhan. Engkau yang boleh mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan di gereja-Mu. Engkau yang boleh memberkati melalui orang-orang yang mengasihi Tuhan. Melalui orang-orang yang mengasihi gereja-Mu. Gereja Tuhan. Mengasihi jemaat Tuhan. Untuk melalui mereka Tuhan memberkati. Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan. Baik itu GK Ision, Tasik Malaya, maupun banyak gereja. Di Indonesia ini. Bahkan di dunia ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, buat saya pribadi. Saya merasa jadi bagian dari generasi yang sangat bahagia. Karena pernah merasakan zaman yang belum terlalu canggih dulu. Sampai kemudian bisa merasakan zaman yang sangat canggih hari ini. Nah sebenarnya waktu saya masih kecil. Usia SD atau SMP begitu. Saya masih bisa menikmati main klereng. Saya bisa menikmati yang namanya main buah karet yang diadu sama punya teman. Saya bisa menikmati yang namanya main bekel. Atau main yang namanya gambaran. Dan yang namanya video games pada waktu saya masih kecil. Itu adalah barang yang mewah. Yang saya sebut dengan game watch. Untuk kami sebut dulu game box. Atau ding dong. Atau Nintendo zaman dulu. Sekitar tahun 1990-an awal. Sebenarnya tidak semua orang bisa mempunyai barang-barang mewah itu. Saya ingat kalau saya dulu mau main game watch. Maka saya harus pinjem punya teman sekolah. Saya bawa pulang. Saya pinjem beberapa hari. Kemudian saya main di rumah. Kemudian saya harus kembalikan lagi. Kalau saya mau main ding dong. Saya harus jalan kaki dari rumah saya ke sebuah pusat perbelanjaan. Dan disitu baru bisa main ding dong. Dan kalau saya mau main Nintendo. Saya masih penghujung kelas 6 SD. Saya harus jadi juara satu dulu di kelas. Supaya papa mama belikan Nintendo buat saya. Dan akhirnya betul. Sudah-sudah saya dibelikan Nintendo. Dan kemudian ada yang namanya Super Nintendo. Nah kalau ini saya tidak punya waktu itu. Saya harus pergi ke rumah teman. Yang lumayan kaya. Dan kalau mau main itu. Saya ke rumah dia. Rumah teman saya. Karena di rumah saya tidak ada Super Nintendo. Sudah-sudah itu semua cerita zaman dulu. Zaman bah-heula. Zaman bah-heula. Nah hari ini yang namanya video game. Sudah berubah menjadi sesuatu yang. Sangat mudah untuk didapatkan. Sangat mudah untuk diakses. Asal punya gadget. Punya smartphone. Punya koneksi internet. Maka kita bisa download atau install dengan gratis. Dan bisa pilih sebanyak-banyaknya game. Yang kita mau. Itu hari ini. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Sudah-sudah kita bicara tentang video game. Mungkin kita berpikir bahwa. Kita sedang bicarakan tentang. Anak-anak kecil. Atau anak-anak remaja. Dan ini benar. Sudah-sudah. Ada benarnya. Karena menurut sebuah survei. Sekitar 90% anak-anak kecil bermain video game. Dan 97% remaja bermain video game. Tapi kalau kita mau jujur. Pada waktu. Anak-anak kecil itu lagi pergi ke sekolah. Atau lagi tidur. Siapa yang ganti yang main video game. Orang dewasa. Sudah-sudah. Menurut hasil sebuah penelitian. Yang dibagikan sekitar 8 tahun yang lalu. Semua pemain game. Itu usia rata-ratanya bukan 8 tahun. Bukan 12 tahun. Tapi 33 tahun. Rata-rata dari semua pemain game. Apa artinya? Ini artinya pengaruh video game itu. Sudah sangat luas. Dalam kehidupan manusia saat ini. Bukan cuma konsumsi mereka. Yang berusia 4 sampai 17 tahun. Tapi juga punya pengaruh. Kesemua usia. Dewasa. Maupun usia. Manula. Lansia. Nah sudah bagaimana pandangan saudara tentang. Video game. Bagaimana pandangan saudara waktu lihat. Ada orang yang main video game. Ada sebagian orang yang sangat anti. Dengan video game. Bahkan menuduh. Bahwa semua video game itu adalah alatnya setan. Misalnya. Tapi saya pribadi meyakini. Bahwa dalam batasan tertentu. Dalam dosis tertentu. Kalau kita bisa filter dengan baik. Maka teknologi canggih adalah berkat Tuhan. Untuk umat manusia. Termasuk. Video game. Nah sudah dalam batasan tertentu. Dan dalam dosis tertentu. Bermain video game. Ternyata punya dampak yang sangat baik untuk kita. Karena itu bagi saudara yang gak pernah main video game. Mainlah sekali-sekali. Serius saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam batasan tertentu. Dan dalam dosis tertentu. Main game. Sama sekali tidak ada salahnya. Bahkan. Punya dampak yang sangat baik. Untuk kita. Nah sebenarnya apa dampak-dampak baiknya. Main video game. Atau game ya. Yang pertama. Saya yakin kita punya. Merasakan ya. Pernah merasakan kalau main video game. Kita merasa refresh. Refreshing. Harus diakui kadang-kadang. Waktu kita merasa jenuh. Kita merasa capek. Lagi penat otak ini. Main game bisa lebih melegakan. Dan membuat pikiran kita. Dan suasana hati kita. Lebih kembali fresh. Yang berikutnya. Kita bisa menambah pengetahuan. Sebenarnya ada beberapa game tertentu. Itu menambah pengetahuan. Misalnya ada game untuk anak-anak. Yang misalnya mencocokkan warna. Dengan nama warnanya. Mencocokkan buah. Dengan nama buahnya. Misalnya. Benda dengan nama bendanya. Dicocokkan. Dan kalau benar. Ada hadiahnya. Misalnya begitu. Atau mengajarkan apa yang harus dilakukan. Dalam kondisi darurat. Misalnya ada game yang. Waktu ada kebakaran. Kita pemain game itu harus telepon. Kemadam kebakaran. Dan sebagainya. Kemudian dapat penghargaan. Dapat poin. Dan sebagainya. Nah kalau untuk saya pribadi. Sudah-sudah main video game dengan. Tema simulasi pesawat terbang. Itu. Bisa menyalurkan cita-cita saya. Jadi pilot. Yang gak kesampaian. Sekaligus jadi sedikit mengetahui. Tentang bagaimana menerbangkan pesawat terbang. Sudah main game. Menambah pengetahuan kita. Kadang-kadang. Nah. Apalagi dampak positifnya. Melatih kreativitas. Waktu kita main game yang sifatnya strategi. Bersifat harus merencanakan sesuatu. Harus membuat strategi. Untuk bisa menang. Sesuatu merancang sesuatu dengan urutan yang benar. Itu melatih kita untuk berpikir logis. Berpikir kreatif. Bahkan. Sudah-sudah menurut seorang ilmuwan spesialis otak manusia. Yang namanya Daphne Bavillier. Dalam batasan dosis tertentu. Main video game yang bersifat action games. Itu punya dampak yang baik. Untuk kita. Apa yang dimaksud dengan action games? Contohnya misalnya video game. Dimana kita jadi tentara. Setelah-setelah yang bertugas. Menembak zombie. Sebelum zombie-zombie itu. Mendekati kita. Dan menangkap kita. Dan membunuh kita. Itu action games. Nah apa dampak baiknya? Apa efek positif dari main game seperti itu? Kalau dimainkan dalam batasan dosis yang tepat. Sudah salah satunya adalah membuat penglihatan lebih baik. Membuat penglihatan kita lebih baik. Sudah ini berlawanan dengan apa yang banyak orang pikirkan. Orang banyak berpikir bahwa kalau orang yang tidak main game. Atau jarang main game. Itu punya penglihatan yang normal misalnya. Dan orang-orang yang main game misalnya 5-10 jam seminggu. Banyak orang berpikir pasti ini penglihatannya lebih parah daripada orang normal. Tapi ternyata suruh-suruh orang-orang yang main video games. Sekitar 5-10 jam setiap minggu. Penglihatannya sangat bagus. Bahkan lebih bagus daripada orang-orang yang tidak pernah main video games. Mereka lebih mampu melihat orang-orang yang main game 5-10 jam seminggu. Mereka lebih mampu melihat dan membaca tulisan-tulisan kecil di kemasan produk obat misalnya. Atau kemasan produk suplemen kesehatan misalnya. Itu ada tulisan-tulisan yang kecil sekaligus mereka lebih mampu untuk melihat itu. Membuat penglihatan lebih baik ternyata. Yang berikutnya efek positif dari main video game action seperti itu. Melatih fokus dan kecermatan. Setelah pemain game yang tadi ya 5-10 jam seminggu itu. Punya kemampuan lebih dalam hal yang namanya multiple object tracking. Multiple object tracking. Setelah ini adalah kemampuan untuk melacak objek-objek yang ada di sekitar kita. Pada saat yang sama. Kemampuan ini sangat penting saudara-saudara. Misalnya untuk waktu kita sedang setir mobil. Sedang mengemudikan mobil. Saudara kita tidak hanya mengemudikan mobil saja. Tapi pada waktu kita setir mobil. Pada saat yang sama kita harus juga melacak banyak objek di sekitar kita. Misalnya ada mobil yang ada di depan kita. Kita harus lacak pergerakannya supaya tidak tabrakan. Ada bencak yang sedang melaju di sebelah kiri kita misalnya. Kita juga harus lacak ke posisi dia. Ada pejalan kaki yang sedang menyeberang ada di depan kita. Kita harus lacak itu juga. Atau motor yang ada di belakang kita. Atau gerobak gorengan yang parkir di tepi jalan. Jarak mobil dengan trotoar. Semuanya harus terlacak. Ada kucing yang sedang berjemur di tengah jalan raya misalnya. Kita harus tahu itu dan kita lacak itu juga. Ada ayam yang sedang menyeberang jalan raya. Kita harus amati semua dan kita harus terlacak itu semua. Supaya kita bisa menyetir dengan aman. Dan kemampuan multiple objek tracking ini. Itu penting sekali. Untuk bisa nyetir mobil. Atau setir kendaraan apapun dengan aman. Dan mereka yang bermain video games. 5 sampai 10 jam seminggu. Punya kemampuan yang lebih tinggi. Dalam multiple objek tracking. Artinya ada dampak baiknya. Main video games. Khususnya action games. Melatih fokus dan kecermatan. Nah sudah ilmuwan ini mengumpamakan main video games ini. Dengan minuman anggur. Atau wine. Anggur merah. Wine atau minuman anggur merah. Kalau dikonsumsi dalam jurnal tertentu. Pada usia tertentu. Maka wine ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Bahkan ada zat di dalam anggur itu yang. Diyakini bisa memperpanjang usia seorang. Tapi kalau dikonsumsi terlalu banyak. Maka ada efek yang merusak. Untuk tubuh. Begitu juga dengan video games. Dalam hal ini saya setuju. Dalam dosis tertentu. Dalam game tertentu. Kalau kita bisa filter game yang baik. Dan dimainkan dalam usia tertentu. Yang pas. Kita perlu mengakui. Bahwa perkembangan teknologi. Adalah berkat dari Tuhan. Termasuk di dalamnya video games. Karena ternyata di dalamnya ada hal-hal yang. Bisa melatih otak manusia. Jadi lebih baik. Tapi yang ironis. Dan mengerikan. Adalah kalau. Berkat dari Tuhan itu. Jadi sesuatu. Jadi sesuatu. Yang malahan kita terlalu nikmati. Sampai-sampai mengalihkan perhatian kita. Dari sang pemberi berkat. Kita nikmati terlalu banyak. Sampai overdosis. Sampai ketagihan. Sampai kecanduan. Sampai dibuat mabuk dan diperbudak. Oleh berkat itu. Setelah sesungguhnya hal ini bukan cuma berlaku untuk video games. Berkat yang membuat kita kecanduan. Itu bisa pekerjaan kita. Bisa uang yang kita punya. Bisa keluarga kita. Bisa anak kita. Bisa hobi kita. Bisa kendaraan yang kita punya. Bisa koleksi-koleksi yang kita punya. Atau diri kita sendiri bahkan. Dan semua hal. Yang bisa kita pamerkan. Di media sosial. Dan juga bisa. Game. Game favorit kita. Setelah kecanduan. Terhadap sesuatu. Adalah sama dengan berhala. Dalam hidup kita. Yang menjijikan. Di hadapan Tuhan. Yang adalah kekejian. Di hadapan Tuhan. Sudara firman Tuhan berkata. Jangan ada padamu Allah lain. Di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain. Di hadapanku. Waktu kita kecanduan pada sesuatu. Pada saat itulah kita sesuatu itu. Menjadikan sesuatu itu. Menjadi Allah kita. Dan kita adalah penyembahnya. Waktu kita kecanduan pada game. Tertentu. Pada saat itulah. Game. Menjadi Tuhan kita. Dan kita sedang jadi budaknya. Game itu. Sudah game bisa membuat kita lupa segalanya. Lupa makan. Lupa tidur. Lupa mandi. Lupa kerja. Lupa sekolah. Lupa keluarga. Lupa segalanya. Sudah kalau kita punya waktu luang yang memungkinkan kita bisa main video game. Maka bermain video game tidak jadi masalah. Kalau durasinya. Sekitar 5 sampai 10 jam seminggu. Seminggu sudah ya. Bukan satu hari. Dan saya rasa itu cukup untuk tidak disebut dengan kecanduan. Itu berarti sehari sudah bisa main game sekitar 45 menit. Sampai satu setengah jam. Kalau memang ada waktunya. Dan tidak mengganggu aktivitas lain. Dan saya merasa ini masih dalam batasan normal. Tapi kalau sudah main game. Lebih dari itu. Lebih dari banyak daripada dosis itu. Maka hati-hatilah. Sudah ada beberapa level kecanduan. Sampai yang paling parah adalah. Kita sampai tidak bisa lepaskan diri lagi dari video game. Kita tidak bisa lagi sepok main video game. Dan lupa segalanya. Sudah kecanduan terhadap hal apapun. Itu tidak baik. Tidak baik. Karena kecanduan itu berarti yang mengendalikan. Sudah bukan kita lagi. Tapi kita yang dikendalikan. Oleh hal atau sesuatu yang kepadanya. Kita kecanduan. Sudah waktu video game sudah menjadi kecanduan. Apa saja dampak buruk yang bisa ditimbulkannya. Sudah kita melihat beberapa hal buruk. Sudah ada dampak buruk dari kecanduan video game. Yang pertama adalah melenyapkan yang namanya empati. Sudah perasaan empati itu bisa hilang. Kalau terlalu banyak masuk ke dalam dunia game. Yang mengandalkan ketepatan. Kecepatan. Bahkan seringkali kekerasan. Sudah kalau seseorang terbiasa memainkan game. Atau video game. Yang menonjolkan unsur-unsur kekerasan. Maka mereka akan menganggap kekerasan itu sebagai sesuatu yang biasa. Memukul orang itu biasa. Menembak orang itu sesuatu yang normal wajar. Membunuh orang bahkan. Menganiaya orang. Itu sesuatu yang wajar. Lama-kelamaan. Kalau kita terlalu banyak main game yang tema-temanya kekerasan. Ini yang pertama maksudnya. Yang kedua. Bisa mengakibatkan antisosial. Sudah dalam game. Dalam video game itu tercipta sebuah virtual reality. Sebuah dunia maya yang kita masuk di dalamnya. Sudah seseorang bisa menciptakan dunianya sendiri dalam game itu. Dan sepertinya gak butuh dunia yang nyata ini. Mereka cuma butuh dunia yang ciptaannya sendiri itu. Dan salah satu dampaknya sudah dia jadi orang yang jarang mau bergaul dengan orang lain. Dan lebih suka menyendiri. Karena sudah biasa bermain dengan komputer dan dipuaskan oleh game itu. Oleh dunia virtual itu. Komunikasi dengan keluarga akan sangat berkurang. Karena dia lebih suka berkomunikasi dengan gamenya. Daripada dengan orang tuanya misalnya. Dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan keluarga. Ini yang kedua. Yang ketiga. Mengakibatkan seseorang menjadi lebih pemarah daripada biasanya. Sudah di bulan Mei yang lalu di masa pandemi COVID-19 ini. Di sebuah survei memperlihatkan hasil bahwa 4 dari 10 orang tua di Asia Tenggara. Setuju. Bahwa anak-anak mereka jadi lebih pemarah daripada sebelumnya. Lebih pemarah daripada biasanya. Setelah bermain video game terus. Saya baca survei ini saya ya gak heran. Apalagi kalau di video game itu mereka kalah terus. Main lagi kalah lagi. Mati terus. Gak pernah menang. Pasti jauh lebih emosi. Setelah yang ini berikutnya lagi. Ada postur tubuh yang buruk. Dampak buruk atau efek negatif dari main game terlalu banyak adalah postur tubuh yang buruk. Setelah ada banyak hal yang bisa mengakibatkan postur tubuh kita buruk. Punggung kita jadi bungku. Leher kita jadi tidak normal karena banyak maju ke depan. Untuk orang-orang yang kecanduan main game. Ini hampir bisa dipastikan. Mereka punya postur yang tulang punggungnya atau tulang sekitar lehernya tidak normal. Apalagi kalau mereka tidak sadar pentingnya stretching. Atau peragalan otot. Atau wahraga. Sudah ada begitu banyak orang anak-anak usia belasan tahun. Usia 20-an awal. Sudah mengeluhkan sakit punggung di lower back pain. Sakit di punggung bagian bawah. Kenapa? Karena postur yang buruk sekali. Sehari berjam-jam. Selama berminggu-minggu. Selama berbulan-bulan. Bahkan selama bertahun-tahun. Setiap hari punya postur yang jelek. Ada banyak remaja yang sudah mengalami yang namanya saraf kejepit. Sakit punggung yang parah dan harus bolak-balik ke dokter. Bolak-balik terapi. Karena postur tulang punggung yang jelek. Sudah seorang mantan pecandu video games yang pernah menghabiskan waktu main video game 16 jam sehari. Selama berbulan-bulan. Di sebuah kesempatan mengatakan bahwa akar permasalahan dari kecanduan video game. Sesungguhnya bukan pada video game yang sendiri. Tapi mengapa seseorang bisa main video games dan semakin terikat pada video games? Sudah bermain video games dengan berlebihan adalah katanya dia ya. Cuma gejala yang kelihatan. Bukan akar permasalahannya. Sudah kalau kita tahu hal apa yang jadi akar permasalahannya. Maka kita bisa bereskan sumber permasalahannya. Sudah ada menurut orang ini yang pernah kecanduan main game. Ada empat alasan utama kenapa seorang bisa jadi terikat dengan video games. Yang pertama. Video games menjadi pelarian diri sementara dari permasalahan. Terus kalau kondisi di rumah ada banyak sekali konflik diantara kedua orang tua misalnya. Atau dia sendiri sering sekali dimarahi karena hal-hal sepele misalnya. Maka video game bisa jadi sorga pengungsian yang sangat indah untuk seorang anak. Video game bisa jadi sorga pengungsian yang sangat indah. Daripada dia harus menghadapi banyak permasalahan di keluarganya, di dalam hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua. Kenapa orang bisa kecanduan dengan video games? Karena video games bersifat sosial dan ada perasaan diterima. Sudah kalau seseorang anak merasa di sekolahnya dibully misalnya. Di rumah selalu dianggap anak kecil ingusan. Dan pendapatnya tidak pernah didengarkan. Maka dia akan merasa tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya dia. Dia merasa tidak diterima oleh orang lain. Dan dia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kondisi itu. Tapi di dalam video games, di situ ada orang-orang sesama pemain video games yang bisa menerima dia. Dalam video games dia bisa jadi apapun yang dia mau. Orang-orang di dalam game online itu tidak ada yang tahu dengan masa lalunya. Tidak ada yang menghakimi dia. Dan menerima dia apa adanya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga. Kenapa orang bisa kecanduan video games? Karena video games bersifat memberikan tantangan. Challenge. Challenging. Buat orang-orang muda. Jadi video games memberikan perasaan melakukan sesuatu dengan tujuan yang harus dicapai. Ada misi yang harus diselesaikan. Ada perasaan sedang mengerjakan sebuah goal dan target tertentu. Dan di ujung misi itu ada penghargaan. Ada apresiasi kalau bisa kerjakan dengan baik. Dan di dalam video games, seorang bisa menikmati yang namanya sukses. Jadi ini yang ketiga. Ada kehausan itu. Kehausan akan tantangan. Kehausan akan pencapaian dan sukses itu. Keempat. Kenapa orang bisa kecanduan dengan video games? Karena selalu akan ada progres, pertumbuhan untuk perkembangan yang dapat diukur. Jadi dalam kehidupan nyata, mungkin di dalam sekolahnya, anak itu harus berjuang mati-matian untuk bisa dipandang berharga. Begitu juga dalam keluarganya. Jangan-jangan dia harus berjuang mati-matian supaya dipandang berharga oleh orang tuanya. Tapi dalam video games, seorang bisa merasa berharga. Dan menikmati penghargaan. Atau usaha yang dia lakukan dalam game. Sebenarnya kalau empat hal ini semuanya ada dalam satu orang. Maka main video games itu bisa menjadi magnet yang luar biasa kuatnya. Bagi seseorang. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Apa kata firman Tuhan? Apa yang Alkitab ajarkan tentang video games? Sudah memang tidak ada hal yang spesifik dalam Alkitab yang ngomong kursus tentang video games. Karena memang teknologi video games baru ditemukan beberapa abad. Jauh sekali setelah Alkitab disusun. Tapi kita bisa belajar beberapa prinsip yang penting. Yang pertama, saya ingin bagikan ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ayat firman Tuhan dari ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan berkata begini. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepada mu pada hari ini. Haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahim. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbang. Sudah-sudah saya merasa solusi yang utama. Dan yang pertama adalah untuk para orang tua. Yang merasa anak saudara kecanduan main game. Terus dalam ulangan pasal 6 ini. Firman Tuhan mengajarkan untuk para orang tua. Membicarakan berulang-ulang. Hal-hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Waktu sedang duduk. Dalam perjalanan. Sedang berbaring. Saat bangun. Setelah jadikan pembicaraan tentang prinsip beranian firman Tuhan. Adalah hal yang penting dalam komunikasi keluarga. Kita harus melihat bahwa momen-momen bisa berkomunikasi dengan anak kita. Itu ada sebuah kesempatan yang berharga sekali. Dan jangan sampai kita kehilangan momen itu. Kalau kita tidak merebut kesempatan untuk mengkomunikasikan. Nilai-nilai yang penting ditanamkan kepada anak-anak kita. Maka kesempatan itu akan lewat. Atau direbut oleh media. Salah satunya adalah video games. Hai para orang tua. Ingat baik-baik. Handphone atau smartphone. Itu bukanlah babysitter untuk anak saudara. Anak-anak saudara butuh interaksi dengan orang tua mereka. Mereka butuh interaksi dengan orang beneran. Orang asli. Bukan dijejeli, dicekokin dengan entertainment. Dengan hiburan-hiburan. Dengan video games. Dengan gadget. Dengan smartphone. Sudah mereka butuh kasih sayang dari manusia asli. Bukan tokoh-tokoh jagoan di games yang bisa mereka kendalikan sesuka mereka. Sudah saya meyakini bahwa anak-anak pada dasarnya bukanlah makhluk-makhluk antisosial. Sebaliknya, sudah-sudah. Mereka mati-matian, kepengen punya teman yang bisa mengerti mereka. Dan menerima mereka apa adanya. Mereka ingin punya orang tua yang bisa mengerti mereka. Bisa terima mereka apa adanya. Tapi waktu mereka tidak temukan pribadi-pribadi yang bisa mengerti mereka. Maka jangan heran kalau mereka memberikan diri mereka. Mereka menceburkan diri mereka. Pada video games. Dan kecanduan video games. Sudah komunikasi yang nyata dan ideal adalah komunikasi dengan tatap muka orang tua dan anak di sesama keluarga mengobrol bersama. Yang disertai dengan beragam ekspresi muka kita. Ada candarian, ada sentuhan, ada belayan, ada pelukan. Sudah komunikasi semacam ini memberikan kesan yang sangat mendalam bagi keluarga. Khususnya bagi anak-anak kita. Kalau ini tidak ada. Maka media akan mengambil alih. Lalu anak-anak kita akan lebih menuruti dan mendengarkan media daripada orang tuanya. Sudah dalam sebuah survei. Sebuah artikel maksud saya. Pernah disurvei kepada anak-anak tunas remaja di sebuah gereja. Sudah anak tunas remaja kira-kira usia kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Sudah mereka ditanya. Apa yang paling kamu inginkan dari orang tuamu? Sudah dua jawaban tertinggi adalah satu. Bisa untuk jadi tempat curhat. Sudah anak tunas remaja ini berharap orang tuanya bisa jadi tempat curhat mereka. Kenapa? Karena mereka mengalami stres dengan tugas-tugas di sekolah. Apalagi dengan kondisi pendidikan yang seringkali terlalu membebani anak-anak dengan tugas dan pelajaran yang padat dan berat di sekolah. Pertama sudah ya. Pengen orang tua bisa jadi tempat curhat mereka. Ini kedua. Pengen bisa lebih sering ngobrol dan berkomunikasi dengan orang tua. Sudah kalau orang tua gak mau menyediakan waktu untuk anak-anak. Maka mereka akan lari ke hal-hal yang lain. Sudah betapa pentingnya komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Karena kalau tidak sesuatu itu akan diambil alih oleh media audiovisual. Sudah disini juga penting sekali sebagai orang tua. Sudah menjadi teladan dalam sikap kita. Karena sikap kita juga mengkomunikasikan sesuatu. Kalau hidup kita taat kepada Tuhan. Maka meskipun anak-anak gak melihat kita bicara. Mereka sudah menangkap pesannya. Itu juga yang sebaliknya sudah. Kalau kita hidup tidak taat kepada Tuhan. Maka kita gak usah bicara banyak. Anak-anak sudah menangkap pesan itu. Kalau kita sesudah bagi orang tua juga lebih sering mengutamakan main video game. Daripada berbicara dengan anak-anak. Maka anak-anak juga bisa melakukan itu lebih hebat lagi. Lebih parah lagi. Sudah lebih hebat dalam habiskan waktu untuk game. Daripada untuk ngobrol dengan papa-mamanya. Dan keluarganya. Sudah di sisi lain. Penting sekali yang namanya apresiasi. Khususnya untuk anak-anak. Sudah ada orang tua tertentu. Yang sangat pelit dalam memberikan pujian bagi anaknya. Kalau marah-marah ke anaknya bisa. Kasih nasihat ke anaknya dari A sampai Z paling hebat. Tapi waktu anaknya dapat nilai 10 waktu ujian. Seorang tua diam. Waktu anaknya juara satu di kelas. Orang tua diam. Untuk semua orang tua. Saya yakin sudah juga punya pernah jadi anak kecil. Yang juga kepingin dibanggakan oleh orang tua saudara. Sudah kalau dulu orang tua saudara tipe yang seperti itu. Yang kaya dalam kritik. Tapi miskin dalam apresiasi. Sudah sekarang. Jangan jadi fotokopinya orang tua saudara. Sudah putuskanlah lingkaran setan itu. Dalam diri saudara. Dan jadilah orang tua yang lebih baik. Untuk anak-anak saudara. Jangan sama buruknya. Dengan papa mama kita dulu. Waktu membesarkan kita. Sudah waktu anak saudara punya prestasi. Jangan diam. Tapi berikan penghargaan. Ngomong sesuatu. Papa bangga sama kamu nak. Mama bangga sama kamu nak. Kamu anak yang hebat. Sudah selain itu ada dua bagian. Saja dari firman Tuhan. Yang ingin saya tekankan. Sebagai pengajaran Alkitab. Pada malam hari ini. Berkaitan dengan video game. Sudah yang pertama adalah. Sudah dari 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12 berkata begini. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi bukan segemuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba. Oleh suatu apapun. Sudah-sudah pertanyaan yang sangat penting dari ayat ini adalah begini. Apakah video game. Sudah memperhamba kita. Apakah video game. Sudah jadi tuan atas hidup kita. Kalau iya. Sudah maka segeralah pindah posisi. Jadilah tuan. Atas video game. Sudah ayat yang kedua. Yang saya ingin bagikan. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 mengatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sudah pertanyaan kedua. Yang sangat penting dari ayat ini adalah. Apakah video game yang kita mainkan itu mengandung konten. Yang memulihkan Tuhan atau tidak. Apakah video game yang kita mainkan punya isi yang merusak pikiran kita atau tidak. Sudah biarlah ini jadi filter tentang jenis video game. Apa. Yang pantas untuk kita mainkan. Sebagai orang Kristen. Dan yang seharusnya kita jauhi. Sudah hal praktis. Sedikit hal praktis ingin saya bagikan. Tentang postur tubuh. Yang banyak sekali posturnya jelek. Yang mulai membengkuk di kalangan anak remaja. Dan pemuda. Karena terlalu banyak bermain video game. Sudah saya sudah sering sarankan ini kepada banyak orang. Tapi di sesi ini saya ingin menyarankan sekali lagi. Sudah lakukan pose stretching atau peregangan ini. Yang disebut dengan pose cobra. Sudah sebetulnya ada banyak pose yang harus dilakukan. Untuk memperbaiki kondisi tulang punggung, tulang leher dan sebagainya. Tapi paling enggak malam ini saya sekitar satu pose saja. Karena kita ini PA. Bukan pelajaran tentang stretching. Sudah saya sendiri melakukan stretching seperti ini beberapa kali dalam sehari. Sekali stretching mungkin sekitar 30 detik. Dan ini berfungsi sudah-sudah untuk memperbaiki postur yang terlalu banyak menunduk ke arah depan. Sebagai kesimpulan pada malam hari ini, apa yang salah dengan video game? Jawabannya adalah tidak ada yang salah kalau video game dinikmati dalam batasan tertentu dengan filter firman Tuhan dan dalam dosis tertentu. Apa artinya batasan tertentu? Kita sadar ada game-game tertentu yang punya pengaruh buruk terhadap kita. Misalnya tema-tema kekerasan. Tema-tema yang cabul misalnya. Hindarilah game-game seperti itu. Tapi game-game yang sifat netral atau bahkan tema-tema game yang bersifat edukatif. Memberikan pengetahuan, mendidik kita, melatih kita kreatif, maka tidak ada masalah. Yang berikutnya, apa maksudnya dosis tertentu? Sudah kalau saudara memang punya waktu luar untuk main game. Tidak sampai mengganggu aktivitas lain yang lebih penting. Maka tidak masalah, mainlah. Maksimal misalnya 1 jam sampai 1,5 jam sehari misalnya. Lebih dari itu, saudara perlu periksa diri sendiri baik-baik. Mengapa saya main game lebih daripada dosis yang normal? Dan coba tangani akar masalahnya. Kalau saudara sendiri tidak mampu mengenanganinya, mintalah bantuan kepada orang lain. Misalnya, konselor atau pembina rohani, saudara. Atau orang tua, saudara. Sudah demikian ibadah doa dan mendalaman Alkitab pada malam hari ini. Selamat malam. Tetap menjaga kesehatan. Tetap semangat. Dan Tuhan memberkati.